Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku yang soleh-soleha berjumpa lagi dengan bu Widya di Sentra Rancang Bangun nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar tetap semangat aku pasti bisa nah anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ayo anak-anak kita tundukkan kepala sebentar berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim ilah hadarati nanggil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahlil bayitil kiram wa ilaha adaratin seh Abdul Qadir Jailani wa ilaha adaratin seh Hasim Ashari wa muasasa tarbiyatil Islamiyah kakunsari wa ilaha adaratin wa talamidina wa walidina lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashda'in Iyadina shirat al-mushtaqim Shirat al-ladhin an'amta alayhim Ghoir al-maghdub alayhim Ghoir al-maghdub alayhim Ghoir al-maghdub alayhim Walafdallin Rab-fi firli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zid'ni ilmah Wa rizuk'ni fahmah Amin Kita lanjut dengan sholah riyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholi sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalu bihil uqadu Wa tanfariju bihil kurabu Wa tukada bihil hawa'iju Wa tunalu bihil robo'idu Wahusnul wawatimi Wa yustashgul humamu Biwajihil karim Wa ala alihi wa shoghihi Wa shoghihi Fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim Bi adadi Kuli maklumilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak bertemu lagi Dengan uwidia Nah disini Anak-anak Guru akan Akan mengajak anak-anak Berdoa Masuk masjid Dan artinya Nah sebelum masuk masjid Anak-anak Wajib berdoa Terlebih dahulu Nah sekarang Anak-anak Mendengarkan Terlebih dahulu ya Nanti Anak-anak Menirukan Dari rumah Eh cepat didengarkan Doa masuk masjid Bismillahirrohmanirrohim Allahumma firli Tunubi Waftahli Abo'waba Rohmatik Artinya Ya Allah Ampunilah Dosaku Dan bukalah Begiku Pintu Rahmatmu Amin Nah anak-anak Untuk tugasnya Yang Doa mau Masuk masjid Ini tugasnya Cukup di Voice note Dan dikirim Di grup Masing-masing Guru tunggu ya Anak-anak Nah anak-anakku yang soleh-soleha Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah kali ini tema kita yaitu tema tanaman dengan subtema sayur-sayuran Nah disini Bu Guru akan mengajak anak-anak menggambar sayur tomat Nah kita yang dibutuhkan adalah bentuk lingkaran atau bentuk geometri yang ini ya anak-anak sama pensil dan warna Nah disini kita akan membuat bentuk geometri lingkaran Nanti disini kita blet seperti ini Kita buat bentuk lingkaran Nah setelah jadi bentuk lingkaran kita akan buat daunnya Setelah daunnya jadi kita kasih pegangan ini untuk Nah setelah itu sudah jadi buah tomat Nah setelah jadi kita tinggal mewarnai Nah setelah kita warnai jadilah buah tomat atau sayur tomat seperti ini Nah setelah kita warnai kita akan tulis namanya tomat Hurufnya apa C yang kita butuhkan? Hurufnya huruf T Kemudian apa lagi? Huruf O Kemudian huruf M Kemudian dikasih huruf A Nah sudah dikasih hurufnya apa saja ini tadi Hurufnya T O M A T Dibaca tomat Nah ini nanti tugasnya cukup difoto dan dimasukkan di link Nah anak-anak di materi selanjutnya Disini bukuru akan membuat puzzle sayur-sayuran Nah sebelum membuat puzzle bukuru akan mengenalkan nama-nama sayur disini Nanti biar anak-anak lebih mengenal dan lebih tahu nama sayur-sayuran itu Nah coba diperhatikan Nah ini namanya sayur apa anak-anak? Ya betul ini namanya sayur terong Nah disini bukuru juga punya sayur yang hijau panjang Siapa yang tahu Ini namanya Apa anak-anak? Iya pinter Ini namanya kacang panjang Nah kemudian punya lagi bukuru Nah ini yang daunnya bulat-bulat kecil Nah ini biar ini bisa dibuat sayur bening Nah ini namanya sayur bayam Anak-anak pernah makan kan? Nah sayur bayam ini banyak gisinya dan lezat rasanya Nah kemudian ada lagi yang putih agak kekuning-kuningan Ini namanya sayur kubis Nah kemudian ada lagi yang warnanya merah Merah atau orin Agak orin Nah warnanya orin ini namanya sayur wortel Kemudian ada lagi yang warna kuning ini Siapa yang tahu? Iya pinter Ini namanya jagung manis Ini bisa buat sayur bayam campur bayam itu bisa buat dadar jagung juga bisa Kemudian ada sayur Nah ini namanya berambang Apa ini namanya anak-anak? Nah ini namanya daun pree Daun pree ini bisa buat campuran untuk bikin telur dadar Kemudian ada lagi yang hijau ini Nah ini namanya daun seledri Daun seledri ini bisa untuk sob atau bisa untuk campuran bikin bakwan Nah jagung sama daun seledri ini Nah sekarang guru akan membuat puzzle sayur mayur Ayo coba anak-anak kita lihat Nah anak-anak tadi sama guru sudah dikenalkan tentang nama sayur-sayuran Anak-anak masih ingat kan? Nah sekarang guru akan membuat puzzle sayur Nah ini nanti dikasih guru seperti ini Nah ini nanti kita akan bunting Nah setelah kita bunting jadi dua Kita potong lagi kecil-kecil Nah kita potong seperti ini Nah setelah kita potong kecil-kecil seperti ini Kita tinggal mengelim Kita ngelimnya Nggak boleh sembarangan ya anak-anak Kita sesuaikan dengan gambarnya Kelarga selim kita tempelkan disini Ini disesuaikan Nah setelah kita tempelkan Jadilah pasal sayur-sayuran seperti ini Setelah jadi kita tinggal ngasih nama diatasnya Nah kita kasih nama dan kelasnya Kemudian ini tugasnya difoto dan dimasukkan di link Bukur tunggu ya anak-anak Nah anak-anakku Pelajaran di sentral rancang bangun hari ini Terselesai Nah mari kita akhiri dengan bacaan doa Ini anak-anak sikat manis Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Bismillahirrohmanirrohim Subhanak Allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh